Maraknya kasus penimbunan pupuk menjelang musim tanam membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus gencar melaksanakan penanggulangan terjadinya penimbunan pupuk bersubsidi. Selain itu dalam hal ini, Wakil Bupati Sugira meyakini di Kabupaten Banyuwangi tidak ada penimbunan pupuk seperti di beberapa kabupaten lainnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan tengah melakukan peningkatan dan pengawasan proses distribusi pupuk agar tidak ada praktek penimbunan yang dapat merugikan petani. Wakil Bupati Banyuwangi Sugira mengatakan saat ini pendistribusian pupuk bersubsidi di Banyuwangi tergolong masih aman karena adanya sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok petani. Selain itu, pada kesempatan ini, Haji Sugira juga menjelaskan guna menanggulangi maraknya aksi praktek penimbunan pupuk, Pemkap Kabupaten Banyuwangi terus berkoordinasi kepada TNI, Polri, serta meminta dinas terkait untuk terus melakukan perdataan ke sejumlah titik yang ada. Dengan hal ini, Haji Sugira meyakini bahwa di kabupaten yang berjuluh Kota Gandruk ini tidak ada praktek penimbunan pupuk bersubsidi. Meski demikian, piaknya terus mewaspadai hal tersebut, sehingga hal ini benar-benar dapat diminimalisir. Ya sebenarnya, kebutuhan pupuk ini kan sudah terangkum dan terkaper dalam yang namanya RDKK, rencana dasar kebutuhan kelompok mulai usulan daripada kelompok-kelompok petani yang ada di desa-desa. Sehingga itu yang jelas, kayaknya tidak mungkinlah ada penimbun pupuk-pupuk itu. Di samping memang kita juga lakukan pemawasan, kita bekerjasama tentu dengan kepolisi yang dengan TNI, Polri di dalam kelompok termasih agar distribu pupuk ini benar-benar sampai ke tangan petani dengan baik dan benar. Apabila nantinya kasus ini masih ditemukan, pihak pemerintah tidak segan untuk menidak tegas pada para pelaku penimbun pupuk tersebut. Dari Banyuangi, Rizki Hidayat, Nasional TV melaporkan.